Intro Sesungguhnya kalau misalkan kita kondisinya sedang malas ya pribadan Ini berdasarkan pengalaman secara pribadi ya Jadi kan dalam konsep tidak aku sunah wal jamaah Yang namanya keimanan ini kan yazin wayangus Jadi keimanan itu naik turun Ini kalau sedang ta'lim seperti ini biasanya iman kita naik Tapi selesai ta'lim tidak bertahan lama misalkan kadang menjadi turun Ya dan konsepnya yazin bitoatilah Keimanan kita naik itu karena ketahatan kita kepada Allah Tadi ya beribadah bersyukur Keimanan kita naik Tapi kadang juga keimanan kita itu turun Bimaksiatilah Karena banyak dosa maksiat yang kita lakukan sehingga turun Dan itu dampaknya Dampaknya Kepada jiwa kita Yang disebut nafsu mingsan Itu outputnya itu akan dilakukan Maksudnya bagaimana Kita kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan dua bisikan Fa'alhamaha fujuroha wa taqwah Ya kan Kita itu setiap hari, setiap saat, setiap detik selalu mendapatkan dua bisikan Bisikan ketakwaan Dan bisikan keburukan Kejahatan Nah outputnya Output dari bisikan ketakwaan atau keimanan ini adalah outputnya tadi Yang pertama itu adalah tazkiah Tazkiah ini pensucian jiwa Artinya kita merasa bahwa Betapa banyaknya nimat yang Allah berikan kepada kita Betapa ampunnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan kita Sehingga nanti outputnya kita merasa Kita sabar, kita bijaksana, kita selalu semangat, kita selalu bersyukur Itu outputnya Ketika keimanan kita turun Outputnya apa? Outputnya adalah pesimis, cemas, gelisah, banyak pikiran, banyak melamun, segala macam Itu yakinlah berarti keimanan kita sedang turun Karena bisikan yang mendominasi kita saat itu bisikan menjelekan Bisikan fujur, bisikan kejahatan Sehingga outputnya tadi Dia gelisah, dia melamun, dia gak banyak berkeluh kesah, dia pesimis Pokoknya sifat-sifat yang jelek, itu yang keluar Kalau misalkan baru melakukan dosa sedikit aja sudah merasa takut Dan sudah seakan-akan saya sudah melakukan dosa besar itu bagus Berarti sensitivitas keimanannya itu masih kuat Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah melakukan dosa besar Jelas-jelas dia sudah melakukan dosa besar Tetapi tidak ada perasaan sedikitpun dalam hatinya saya sudah melakukan dosa besar Hati-hati Berarti sensitivitas keimanannya sudah hilang Karena orang yang beriman itu yang sensitivitas keimanannya tinggi itu Dia ketika melakukan dosa kecil aja seakan-akan dia sudah melakukan dosa besar Sehingga dia langsung berhubungan Tapi sebaliknya tadi Yang sensitivitas keimanannya itu kurang Padahal dia sudah jelas-jelas melakukan dosa besar Tapi dia merasa saya tidak melakukan dosa Saya hanya melakukan dosa kecil saja Dan itu sangat bahaya Dan itu sangat bahaya Nah Dengan Ibadah inilah Setiap hari yang kita lakukan Untuk menjaga sensitivitas keimanan kita Jadi sensor kita itu Semakin Bagus Semakin deteksinya itu Semakin validasi Deteksinya itu Semakin kuat Ketika Amal ibadah kita terus Ditinggalkan Tapi sebaliknya Ketika Amal ibadah kita menurun Itu akan berimbas kepada Sensitivitas Keimanannya juga akan Semakin menurun Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang-kurangnya Mohon maaf Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton